Halo sahabat Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon McMomoney, beri dukungan ke Timnas Indonesia dan beri tulisan menyentuh jelang laga final Piala FF 2020. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon McMomoney, menunturut memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang akan berlagak di final Piala FF 2020. Dukungan itu dituliskan lewat pesan menyentuh di media sosial pribadinya. Seperti yang diketahui, Evan Dimas dan kawan-kawan akan menghadapi Thailand Ligue pertama final Piala FF 2020. Laga tersebut akan digelar di National Stadium Singapura pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon mendukung penuh perjuangan anak asuan Sintayong. Ia pun berharap mereka bisa membawa pulang Piala tersebut ke tanah air. Doa terbaik untuk coach Sintayong dan seluruh skuad untuk membawa pulang Piala. Perjalanan yang luar biasa, kini menjadi langkah terakhir dan terbesar, tulis Simon di Instagram pribadinya. Ya, pesan itu tampak diberikan berkaca sebagai mantan pemelatih Timnas Indonesia. Mengingat ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala skuad Garuga meski tak bertahan lama. Pasalnya arsitek asal Britania Raya itu turut menyinggung sejumlah nisiden yang tetap memberikan komentar pahit tentang perjuangan Timnas Indonesia di ajang ini. Namun komentar tersebut tak berpengaruh baginya dengan alasan bangga. Timnas Dai, saya tahu itu apa artinya, bagaimana rasanya dan betapa pentingnya itu bagi banyak orang. Tambah Simon Ada yang merasa perlu membuli dan memprovokasi. Tidak masalah, saya akan terus bangga memakai batu ini. Akan selamanya menjadi suatu kehormatan. Tambahnya, laga final Piala FF 2020 sendiri akan digelar dua lag. Lag kedua akan berlangsung di Stadion Nasional Stadium pada hari Sabtu 1 Januari 2020. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Dan dukung terus Timnas Indonesia di Piala FF 2020. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!